Sederon Kapolda Jatim Irjenpol Niko Avinta berjanji memberikan beasiswa pendidikan kepada MA berusia 11 tahun, bocah yang kedua orang tuanya tewas akibat kerusuhan usai derbi Jatim Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022 kemarin. Tak hanya itu, Niko juga berjanji akan memfasilitasi MA untuk menjadi anggota kepolisian sebagaimana yang dicita-citakan oleh bocah tersebut selama ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjenpol Deddy Prasetyo saat menemani Irjen Niko bertakziah ke kediaman keluarga MA. Mantan Kapolres Lumajang itu mengatakan, Kapolda Jatim juga akan memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa kepada MA hingga lulus. Bahkan, Niko juga berjanji kepada MA dan wali yang mengasuh MA untuk memfasilitasi MA menjadi anggota kepolisian jika sudah tiba saatnya atau telah berusia cukup. Sekedar diketahui, pasangan suami istri atau pasutri asal kota Malang atau orang tua MA tewas tergencet kerumunan supporter yang panik karena gas air mata saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang kemarin. Terima kasih telah menonton!